Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Belajar AutoCAD Indonesia Kali ini kita akan belajar 2 cara termudah untuk menjembunyikan objek Oke, pertama sebagai contoh saya akan membuat objek rectangle Oke, kita buat objek di sini 3 buah Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan objek Pertama dengan opsi height object dan yang kedua dengan opsi layer Oke, untuk yang pertama dengan opsi height object Anda bisa seleksi terlebih dahulu objek yang ingin disembunyikan Saya akan seleksi objek ini Kemudian Anda klik kanan dan isolate dan klik height object Objek ini akan disembunyikan Anda juga bisa menyembunyikan objek ini Klik kanan, isolate dan height object Oke, untuk menampilkan objek yang disembunyikan Anda bisa klik kanan, isolate, kemudian end object isolation Kelemahan dari penggunaan opsi ini Anda tidak bisa menampilkan objek yang ingin kita tampilkan Seperti contoh ketika kita menyembunyikan 2 objek ini Dan saya hanya ingin menampilkan objek ini Ini tidak bisa Karena end object isolation akan menampilkan seluruh objek yang disembunyikan Langkah kedua adalah kita bisa menggunakan opsi layer Anda ketik saja layer, enter Kemudian kita bisa membuat 3 layer baru Layar 1, layar 2, layar 3 Dan disini warnanya saya akan ubah Ini warna merah Kemudian yang ini hijau Dan yang terakhir saya akan memberikan warna kuning Oke, kemudian untuk mengaplikasikan layar ini Anda seleksi saja objeknya Kemudian pilih ini untuk layer 1 Kita seleksi lagi ini, layer 2 Dan ini layer 3 Untuk menyembunyikan dengan opsi layer ini Sangat mudah Anda klik saja di opsi ini, layer Kemudian Anda klik icon ini Icon lampu Secara otomatis layer 1 akan disembunyikan Anda juga bisa klik ini Lampu untuk layer 3 Untuk menyembunyikan Dan untuk menampilkannya Anda hanya perlu mengaktifkan lagi Opsi lampu ini Secara otomatis Layar objek yang disembunyikan akan ditampilkan Oke, klik lagi ini Dan akan tampil Oke, cukup sekian Bagaimana cara termudah Untuk menyembunyikan objek pada aplikasi AutoCAD Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tutorial ini Anda dapat komentar di bawah video Dan sampai ketemu di latihan AutoCAD Dasar selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.